Sampai jumpa. 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 lagi itu akan rabe sekali dan kita menyarankan masyarakat untuk mendukung kalau mau mendukung itu pakai baju warna merah putih merah putih untuk menggelorakan semangat kebangsaan kita pakai baju merah putih kita sama-sama nggak usah bawa apa-apa misalnya atribut atau momo misalnya boleh apa aja dengan kehadiran itu berarti sudah menjadi saksi sejarah kalau nonton doang sudah menjadi bagian dari sejarah kalau ikut jalan jadi kalau ikut jalan itu bagian dari sejarah kalau nonton doang saksi sejarah saksi sejarah jadi harus datang kali ya ajak anak istri tetangga semua ya keluarga buat hadir ya termasuk Om Dike kan udah bilang Om soalnya ada Om Bebek sama-sama binyo jadi ingat kita pekampung halaman ya by the way untuk jadi relawan sudah selesai kesempatan kan tapi ada peluang lain nggak untuk mensupport kegiatan di luar relawan misalnya yang terkait dengan ya bantu-bantu dukungan lah gitu ada tepuk tangan itu pasti jadi penonton ya karena orang Indonesia sekarang untuk tepuk tangan aja sudah susah jadi kita berharap dengan izin game dengan izin para game itu orang lebih sportif dan juga lebih ekspresif dalam memberikan supaya tepuk tangan ya betul yang paling gampang tapi susah didapat ya tapi kalau kita mau hadir tiket bagaimana tiket gampang online atau online ada loket.com on the spot ada kita juga kita jual-jual konter-konter dan untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu bayar itu boleh menghubungi Kementerian Sosial kita memberikan kuota Oh ada kuota jadi untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu bayar itu kita menyiapkan tiket untuk bisa diambil di bisa didapat dari Kementerian Sosial jadi mereka ada tempat ya kalau mau menyaksikan atau memberi dukungan buat teman-temannya gitu kan tapi kalau untuk opening ceremony masih bisa nggak kita beli tiket kemudian hadir masih bisa ya ya artinya jangan lama-lama karena per tadi malam itu sudah 50% tiketnya habis dan orang Indonesia kan biasanya suka mepet-mepet kan kalau sudah begitu langsung curut penuh gitu kan mepet-mepet dapet tiket dari calok pasti harganya bisa bahaya itu dan itu kita takipin iya ya ujung-ujungnya kalau nggak dapat nonton di jain screen atau di TV ya kan nah ini buat para volunteer atau laser officer apa yang harus dilakukan oleh mereka mereka menyiapkan diri secara khusus kah karena begini mereka harus membantu orang mereka juga harus bisa membantu diri sendiri kan mereka harus lebih sehat lebih prima dan seterusnya itu kembali lagi kalau interpersonal skill itu benar-benar secara teori tapi kita buktikan interpersonalnya di lapangan komunikasi yang efektif bagaimana sampai dengan tadi how to communicate to handling disability jadi kami tekankan untuk LO yang menempel pada volunteer pada official maupun juga olahragawan oke tapi volunteer pada umumnya pada penonton pada pengunjung yang datang pasti kita harus memberikan interpersonal skillnya harus dibangun bukan berarti LO hanya menempel tapi dia akan membangun jadi teman-teman komunitas yang bergabung juga di dalam volunteer mereka akan memberikan informasi kepada teman-teman volunteer yang mungkin pemahamannya tahu secara teori praktiknya mereka ragu-ragu itu yang supportnya harus dibantu volunteer ada tempat khusus gak sih kayak asrama diinapkan dimana atau mereka bebas yes so far memang kami non-Jabotabek masih mengutamakan mereka mendapatkan stay menginap di para village tapi memang kami melihat karena para village ini memang ada majernya di sana khusus yang mengkuatakan kami utamakan tamu-tamu dulu dari delegasi di luar negeri sampai dengan pasti yang utama juga volunteer layer satunya adalah non-Jabotabek yang kami berikan penginapan kami tahu menjadi orang daerah ketika ke Jakarta mereka ikut bergabung ini tapi mereka so far tuh mereka tidak kami menginap dimana gak cengeng gak cengeng deh kami ya ada tante, ada saudara bisa-bisa stay di sana kenapa harus tante bukan om gitu semangat itu luar biasa karena di inapgok juga kita bukan cuma sekedar panitia tapi kita menyebutnya keluarga besar inapgok dari sejak awal itu semangatnya adalah semangat keluarga spiritnya udah dibangun sejak awal gitu kan terus apa yang bisa sampaikan buat seluruh penonton televisi di Indonesia untuk menyukseskan dan mendukung Asian Paragames? kita ini kita merupakan momentum yang sangat bersejarah buat kita semua kita bisa menjadi saksi sejarah kita bisa menjadi bagian dari sejarah atau bahkan bisa menjadi pelaku sejarah karena momentum ini belum tentu 50 tahun, 30 tahun 60 tahun lebih ini sebuah momentum yang sangat berharga kita kami ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bisa memberikan support yang paling mudah itu tepuk tangan untuk datang dan memberikan support teriak-teriak tepuk tangan atau bahkan bisa follow instagram at asianpg2018 asianpg2018 website-nya kita asianparagames2018 atau bisa juga datang untuk nonton di pertandingan nonton di opening ceremony tanggal 6 Oktober 2018 di GBK atau datang ke semua pertandingan nanti yang ada dari tanggal 6 sampai tanggal 13 sekaligus juga penutupan tanggal 13 dan jangan lupa besok ini besok hari Minggu hari Minggu di Carvide Jakarta untuk bisa memberikan support menjadi bagian dari payo obor dari asianparagames ini payo obor terakhir ya sebelum opening ceremony kota terakhir ya oke, mudah-mudahan sukses semua tapi jangan lupa jaga kesehatan berdua ini selama ngurusin asianparagames masih sempat olahraga gak? harus olahraga benar, kalau yang di sebelah sana kelihatan olahraga gawan gak apa-apa yang penting jadi bagian dari sejarah asianparagames gitu kan nah sebelum berpisah kita foto dulu bersama kita foto berempat ya bersama Momo ya kan Momo senyum tiga dua oke terima kasih dan sukses buat anda semua dan pemisah sampai jumpa jangan lupa sukseskan asianparagames 2018 dadah penggapai ke langit tinggi tak ada kata menyerah tak ada yang tak bisa janganlah berhenti menjadi juara apapun bisa terima kasih terima kasih